Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka mengaku sudah menjadwalkan untuk bertemu dengan Ketua DPC PDIP Kota Solo, FX Hadi Rudiatmo atau Rudy. Rencananya, pertemuannya itu terkait pengembalian Kartu Tanda Anggota, KTA, PDIP. Diketahui, Rudy meminta putra sulung Presiden Jokowi untuk mengembalikan KTA PDIP karena sudah diusung sebagai bakal calon wakil Presiden mendampingi Prabowo Subianto dari Koalisi Indonesia Maju, Kim. Beliau sudah wah, WhatsApp, saya. Sudah langsung saya jawab. Nanti saya carikan jadwal, Nggih, kata Gibran di Solo, Jawa Tengah, Senin, 30 Oktober 2023. Suami Selfie Ananda menyampaikan, pertemuannya dengan Rudy akan dilakukan secepatnya. Nanti, nanti Nggih. Saya carikan jadwal biar tidak saling tumpang tindah jadwalnya. Ya secepatnya, Nggih, ucap Ayah Jan Ethe Srinarendra. Sebelumnya, Ketua DPC PDIP Kota Solo, FX Hadi Rudiatmo akan menulis surat permohonan kepada Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka. Surat permohonan itu isinya supaya putra sulung Presiden Jokowi mengembalikan KTA PDIP sekaligus membuat surat pengunduran diri sebagai kader PDIP. Gibran yang merupakan kader PDIP telah dicalonkan sebagai bakal calon wakil Presiden mendampingi Prabowo Subianto dan resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum, KPU. Saya nanti akan menulis surat yang akan saya serahkan kepada Mas Wali, Gibran Raka Buming. Mau ditanggapi ya bersyukur? Tidak. Ditanggapi? Ya sudah. Katanya ditemui di Solo, Jawa Tengah. Jumat, 27 Oktober 2023. Rudi Sapaan Akrab mengatakan alasan dirinya menulis surat itu karena tidak ingin Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri maupun Presiden Jokowi dinilai bermain dua kaki. Surat, isinya yang mestinya supaya dua-duanya tidak dinilai, dikira bermain dua kaki. Suratnya isinya adalah mohon mengembalikan KTA PDIP dan membuat surat pengunduran diri. Ini aman semua nanti. Pak Jokowi tidak dinilai bermain dua kaki, ibu tidak dinilai juga bermain dua kaki, ungkap dia.